Intro UMKM yang berada di desa lokasi TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro selalu mendapatkan perhatian dari Satgas TMMD. Kali ini Satgas memberikan perhatian terhadap usaha penjualan sirih kering. Dalam memenuhi kebutuhannya, ngalamat warga ngelambangan, jati mulio, Kecamatan Tambak Rejo Bojonegoro memilih berbisnis sirih kering. Ia membeli sirih dalam keadaan basah, kemudian menjualnya dalam keadaan kering. Usaha milik ngalamat ini tidak luput dari perhatian anggota Satgas TMMD reguler 110 Kodim 0813 Bojonegoro. Satgas yang penasaran dengan bisnis yang dilakoni ngalamat, menyambangi rumah ngalamat. Ngalamat mengaku baru dua minggu menggeluti bisnis penjualan daun sirih kering. Namun, prospeknya dinilai cukup menguntungkan. Selain itu, bisnis miliknya dapat membantu warga lainnya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain menjual sirih kering, ngalamat juga membeli jenis umbi walur, daun jeruk, dan sayur kunci. Semua komoditi tersebut akan dijualnya ke Surabaya untuk kemudian dikirim ke Bandung. Memulai usaha seperti ini sejak kapan, Pak? Berdua minggu, Pak. Ya, te, daun sirih, ilas-ilas. Jualnya kini ke Surabaya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.